Kebakaran terjadi lagi di kota Samarinda, tanggal 16 Februari tahun 2022. Si jago merah mengamuk di kawasan Jalan Aosyahrani, RT 23, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarindaul. Kejadian itu seketika membuat panik warga sekitar, apalagi api dengan cepat membesar. Yati umur 49 tahun, seorang pemilik bangunan yang terbakar menerangkan, kala itu dirinya bersama keluarga sudah tertidur lelap sejak pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Tiba-tiba terasa hawa panas yang kuat, dan berhasil membuat selisi rumah terjaga. Ketika terbangun, mereka melihat cahaya terang dari samping kanan rumah diikuti kepulan asap yang perlahan mengisi ruang-ruang rumah mereka. Kami langsung lari keluar rumah dan melihat api sudah membesar di bangunan Ruko Londris samping rumah, terang Yati kepada tribun. Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda Hendra menerangkan, dibantu relawan sekota Samarinda, api berhasil dipadamkan setelah satu jam lebih pemadaman. Akibat kejadian itu, sedikitnya tiga bangunan ludes terbakar. Yakni, satu ruko dua pintu yang merupakan tempat usaha laundry, dan showroom motor, satu kiosk buah-buahan, dan satu rumah tunggal dua lantai. Dugaan sementara, penyebab kebakaran karena adanya korsleting listrik dari Ruko Londri. Namun demikian, pihak kepolisian masih menyelidiki kepastian penyebab kebakaran tersebut. Begitulah kura-kura, pantang pulang sebelum api padam. Saya Hari Channel, terima kasih. Terima kasih telah menonton!